Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa dari saat tahun 2023 Teman-teman sekalian Saya akan membacakan sebuah info yang sangat menarik yang terkait dengan ini Ada berita viral Tweet UNPAD periksa kertas budang paserta UTBK Untuk apa? Jadi di panitia pelaksana UTBK di UNPAD itu ada sebuah prosedur di mana kertas budang para peserta UTBK itu diperiksa Kemudian dilihat apakah ada hitungan-hitungan atau coretan-coretan yang bisa mengarah kepada kecurangan misalnya atau apakah benar-benar peserta UTBK ini menggunakan kertas itu semestinya Untuk apa itu? Apakah kertas budang menjadi salah satu poin penilaian? Kita akan cek sama-sama Unggahan Instagram UNPAD yang berisi sejumlah foto kertas buram paserta ujian tulis berbasis komputer UTBK viral di media sosial Unggahan tersebut diunggah UNPAD melalui akun Instagram resminya at Universitas Bajajaran pada Senin 22 Mei lalu Salah satu warganet memudah menayangkan ulang unggahan UNPAD tersebut di Twitter Ia juga mempertanyakan apakah UNPAD memeriksa kertas buram dari peserta setelah selesai mengerjakan UTBK Nah ini komennya Waduh, kertas buram di cek ya guys Aku nulis-nulis random lagi kemarin Plus sedikit corotanku karena kebanyakan nembak tulis pengunggahan Unggahan tersebut telah ditanyakan sebanyak 1,6 juta kali dan disukai 16.800 kali pada RAPU 24 Mei 2023 Nah ini punya UNPAD kemudian memberikan keterangan 4 unggah kertas buram peserta UTBK Dalam unggahannya UNPAD menunjukkan sejumlah kertas buram peserta UTBK yang berhasil kalimat lucu dan penuh motivasi Ada yang mengeluh tidak bisa mengerjakan soal bahasa Inggris Namun ada pula peserta UTBK yang menuliskan unten kalimat berhasil doa Wah ini bisa jadi menginspirasi yang lain ya Satu halaman ini buat curhatan aja guys Soalnya baris lembak bahasa Inggris wkwkw Aduh jadi malu ya gimana ya kak bisa bahasa Inggris Kalau lulus nanti bimbel dan serius Tulis salah satu peserta UTBK Ada lagi yang komen seperti ini Sometimes maybe good, sometimes maybe bad I'm the best Tulis peserta UTBK lainnya Kemudian berikutnya ini Tahun ini full hockey guys Ngandelin jalan langit aja Kalau lulus bukan aku yang hebat tapi doa ibu yang kuat Tulis peserta UTBK Lantas apa tujuan UNPAD mengunggah foto tersebut Dan apakah biar kampus juga memerisah kertas buram peserta UTBK Nah ini penjelasan dari UNPAD ya Kepala Kantor Komunikasi Publik UNPAD Dari Supriyadi Mengatakan bahwa UNPAD mengunggah foto kertas buram Untuk memotivasi peserta UTBK ke lembang kedua Untuk tetap semangat dan berdoa Kata Dari saat dihubungi kompas.com Pada Rabu 24 Mei 2023 Pesan paling utama posting tersebut adalah Diserat ke-6 terakhir yaitu Dari main terentang aturan-aturan dan Prosedur UTBK Kepada peserta gelombang 2 Jelasnya. Dari juga menyampaikan Bahwa 4 mengunggah foto tersebut agar Peserta UTBK gelombang 2 dapat Meredakan ketegangan Mengapa posting itu tersebut karena menarik lucu Bahkan tidak terduga sehingga bagus juga untuk dibaca Para trawista sebagai motivasi input dan Komen-komen yang masuk juga lucu-lucu Bahkan ada yang minta kertasnya diposting juga Apakah 4 memeriksa kertas buram UTBK Nah ini penjelasan juga dari pihak 4 Dan dia juga menerangkan bahwa peserta memang Diharuskan mengembalikan kertas buram setelah UTBK Bahwa kertas buram secara SOP UTBK Memang harus dikembalikan Pak Perdani Ia menambahkan 4 memeriksa kertas buram Sebagai salah satu SOP pelaksanaan UTBK Demi keresahan soal dan mereksi upaya kecurangan Dalam utama pun Kata demikian, ia menyampaikan bahwa 4 sampai hari ini belum menemukan Ada yang kecurangan mulai kertas buram Bahkan secara umum pelaksanaan UTBK Berlangsung aman tanpa insiden Yaitu apa itu fenomena-fenomena Yang terjadi di UTBK gelombang 1 dan 2 Banyak anak-anak itu menggunakan kertas buramnya Untuk curhat atau untuk menyampaikan isi hatinya Terkait dengan betapa apa itu Sulitnya persaingan untuk bisa berjuang di Jaluk UTBK Oke, mudah-mudahan informasi ini membantu Memberikan motivasi kita untuk terus berjuang Memusikami mimpi dengan kerja keras Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb